tapi sih kalau memang bener ini rare, yakin gua ini edisi terbatas, bener-bener ini ternyata produk Indonesia bisa berkolaborasi sama produk internasional helm Agivi itu, Agivi Yasmin halo, ketemu lagi sama gua Y1DSD video gua kali ini akan menjelaskan sedikit tentang suka dukanya COD nih eh COD, bukan ini bukan COD nih ini kirim-kirim ini malah jadi, untuk lebih mengantisipasi karena ini helm juga baru nyampe ya kebetulan yang punya helm ini saat ini mempercayakan bahwa lu kirim aja helm ke alamat gua dari yang jual oh yaudah oke dikirim ke tempat gua tapi gua juga gak tau nih ya ok ya kondisi helm ini seperti apa cuman punya pesan dari dia bahwa helm ini bautnya copot deratnya, deratnya copot ya sehingga gak bisa dipasang spoiler belakang tapi minus-minus yang lain gua gak dijelaskan cuman minus itu aja kita gak pernah tau kondisi sebelumnya minusnya jadinya kaya apa helm ini baru kita bongkar, baru kita lihat dalamnya ternyata memang yaa ya begitu gitu menjadikan menjadikan sih sebenernya ya nah kalau gua yang punya helm ini jadinya kurang ini sih helm abadi jadinya nih kalau yang dibeli kalau buat cipeng beli ini mungkin ya helm abadi nih karena ternyata pas kita buka crown padnya kita buka inner nya langsung ambrol artinya nih helm pernah dibongkar sebelumnya karena terlihat dari lem lemnya aslinya agivy bukan seperti ini lem lemnya ya dan ini ada double tip tuh ini double tip nih ini mengindikasikan bahwa helm ini sudah pernah dibongkar kalau agivy biasanya kalau udah pernah dibongkar begini ini kita pasang lagi nggak akan sempurna seperti pabrikan waktu pas pasangnya antara goyang atau miring karena posisi ini sudah pada muai ini sudah pada keras nih ini muai keras kayak meleleh ya karena ya kena kena lem ini pasti kena lem itu hancur nih kaya kebakar ya kena lemnya originalnya ini nih original nah ini udah kena lem tuh kecah berkes jadi kaya sterofoam kena apa oh kaya kena bensin ya meleleh ya nah lemnya ya tuh cekpadnya tadi mana wop cekpadnya wop wop ini cekpadnya nih cekpadnya di sampe terus di cover sama kain ya wop hmm entah apa tujuannya juga gua kurang paham karena sebenarnya kalau dilihat-lihat sih nggak ada nggak ada minus parah ya di cekpadnya ya tapi kondisinya begini nih tuh lumayan sih maksudnya lumayan lumayan jadi perin kedepannya nih jadi maksud gua gini bro oke lah lu suka sama helm yang lu mau ya entah si penjualnya di seberang sana dan lu ada di seberang sini gua ada di tengah ya tapi sebelum terjadi di link harga dan di link sepakatan tentang oke helm itu gua mau dan akan gua bayar sebisa mungkin lu bawel bawel dah lu bilang lu tanya tentang kondisi overall helm lu seperti apa apakah minusnya hanya di bagian yang tadi dia bilang bautnya mendelok terus eee kondisi kelengkapannya juga apa aja gitu tadi si pembelinya sih cuma bilang apa gua helm helm tas sama dus hahahaha dusnya ternyata ya gua nggak tau ya kesepakatannya dia apa ya hahahaha hahahaha dusnya ini nih hahahaha ntar gua disalahin gua juga nggak nggak tau dah pokoknya dusnya pokoknya jasmin merknya itu gua nggak tau nih agivi made in money nih hahahaha apakah sudah agivi sudah berkolaborasi dengan air minum mineral gua juga nggak paham gitu ya hahahaha tapi sih kalau memang bener ini rare yakin gua hahahaha ini edisi terbatas bener-bener ini ternyata produk indonesia bisa berkolaborasi sama produk internasional helm agivi tuh agivi jasmin hahahaha keren juga ya kondisinya beginilah gitu dan ini bukan tas originalnya Corsa dia tasnya dikasihnya ini nih tuh kalau Corsa tasnya nggak seperti ini dan ini adalah ala-ala sih menurut gua mah karena nggak kayak gini gitu maksudnya ya dari jenis bahannya udah beda kasar 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 ini kaku tuh kasar jadi better lo memang bener-bener harus hanya ya kurang lebihnya nih helm seperti apa gitu minusnya jadi jangan cuma lu nafsu punya duit terus lu beli kalau gua kan disini ada ketempatan untuk perawatan dan repair kecil ya kalau kayak baut-baut seperti ini kan sebenernya nggak perlu rusak terus lu harus beli helmnya juga di repair aja juga udah cukup nih udah bener tuh copot ternyata pas dibuka mungkin sebelumnya baut ini juga udah pernah copot akhirnya dia maksa bongkar ini cuma sebenernya menurut gua salahnya dia ketika baut ini copot deratnya copot sebenernya nggak usah dibuka ini lu tinggal ganjel aja pake penggaris dari posisi sini nih ya sama aja kayak lu apa ya masukin baut tapi pake penggaris lah ketika derat ini udah pas posisinya di di baut di lubangnya lu tinggal tahan pake penggaris itu udah ditahan udah dapet tinggal lu lem pelan-pelan disini cantumin aja pake power glue supaya dia nggak lari cukup begitu aja nggak perlu bongkar ini sebenernya kalau lu bongkar ini maksa ya akhirnya kayak gini nih tapi ya gua nggak tau ya ini ulahnya si penjualnya atau bukan nggak tau juga mungkin penjualnya juga nggak paham tentang helmnya dia karena kalau memang dia paham seharusnya dia ngomong ada minus disini 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 ini kemungkinan ya ada dua entah penjualnya nggak jujur atau memang penjualnya kurang tau intinya gua disini hanya menjelaskan bahwa next kalau seandainya lu mau bikin kesepakatan jual beli lu cek bener-bener kondisi helmnya lu videoin dalemnya karena agivi kalau dia kayak gini ya minus sih menurut gua dijual lagi nggak susah nantinya gitu yang harusnya agivi itu paling gampang paling enak dijual ya menurut gua sih begini udah susah karena minusnya udah terlampau banyak gitu dari sekian persen sih hitungan gua kayak begini udah 60% 60% ini minusnya nih hampir setengah karena menyakut IPS ya kalau cuman menyakut den-den mah gua pikir itu mah minus kecil tapi kalau udah IPS ini faktor keselamatan safety bro jadi lu harus paham banget kondisi dalemnya terlebih helm yang lu beli nggak murah ini lumayan mahal kalau udah kayak begini kan calon pembeli lu nanti seandainya helm lu mau lu jual ngeliat kayak begini ini berantakan banget bro ini kenapa helm lu bisa ada babak blur begini ya kan lu abis mandi lem apa-apa kan enggak mungkin ya itu kayak begini jadi ya gimana ya ya pokoknya pintar-pintar lu aja lah lu tanya nanti ke si calon pembeli nih ya lu bawel-bawel dah gitu dan gua juga nggak bisa pikir ini di lem buat apa gitu maksudnya apakah sebenernya pala lu kecil terus pakai lem supaya pipi lu pada nempel jadi kayak sipit kayaknya gua nggak paham ya lainnya tuh di lem lem tuh buat apa gitu maksudnya nah ini masih jadi pertanyaan mudah-mudahan dari video ini kedepannya akan terjadi pembelajaran yang penting supaya terjadi transaksi yang sehat antara kedua belah pihak lah kalau gua suruh merepair terus ya bukannya nggak mau rejeki buat gua mau bewok mau rejeki gitu cuman kan kasihan lu sebagai pembeli gitu lu dapat helm begini ngarep ke tempat gua jadi rapi banget kayaknya diluar ekspektasi karena gua juga akan menyarankan bahwa helm itu sebenernya udah minus gitu sayangnya gua nggak gua nggak pernah tahu kondisi helm ini sebelum kesepakatan tuh kayak apa gitu ya akhirnya kayak begini next kalau lu mau beli satu helm lu cek bener-bener baik itu eksterior atau interior eksterior bagus sebelum tentu ya interiornya juga bagus jadi harus lu pastikan bener-bener dalamnya itu helm seperti apa kalau udah kayak begini ya selamat anda akan menjadi helmet lover selamanya ciao